Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak ku tak tahu menyampangmu di sini Ku percayakan ada bagiku Kami datangin hampirimu Tuhan Dengan membawa korbanku coba cipu di depan kamu Bapak ku tak tahu menyampangmu di sini Ku percayakan ada bagiku Tak usah ku takut sebab kau sentangmu Tak usah ku memperlukan hidupku Tak usah ku jaman Tak usah ku memperlukan hidupku Tak usah ku memperlukan ku Ku nyanyi haleluya Ku nyanyi haleluya Ku nyanyi haleluya Kami datangin hampirimu Kami datangin hampirimu Kami datangin hampirimu Kami datangin hampirimu Ku percayakan ada bagiku Tak usah ku takut Tak usah ku takut sebab kau serta ku Tak usah ku bimbang Kami datangin hampirimu Tak usah ku jaman Kami datangin hampirimu Kau menghidupku Saat ku lemah Kau mulai ku Ku nyanyi Ku nyanyi haleluya Ku nyanyi haleluya Ku nyanyi haleluya Ku nyanyi haleluya Ku nyanyi 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 Selamat menikmati 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 Tidak 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 mungkin bagimu Sepanyaku saksikan Membuatlah tanamu Tuhan akan ajarin bagimu Semuanya mencari Siapa yang mencari Sunkitza masir sair Só falu itu Semuanya mencari O tubuh itu Sekejap Sunkitza masir Semuanya mencari Terima kasih telah menonton 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 Tentukan Tentukan tujuan Tujuan hidup saudara hari ini Tentukan tujuan hidup saudara hari ini Jika engkau Tidak tahu kemana engkau Tidak tahu kemana engkau harus melangkah Tentukan menurut Buddha Nusa Tentukan Tentukan Buddha Nusa Tentukan 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 menurut Tentukan menurut Tentukan menurut Tentukan menurut yang ada di atas saudara yang menaung hidup saudara bagaimana mungkin engkau bisa taat dan cunduk kepada autoritas Allah yang tidak kelihatan hari ini saudara yang dikasih Tuhan berkat 1M masih tetap berlanjut yaitu berkat 1M dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-16 hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka jadi orang yang merdeka disini dikatakan dia tidak terus menerus hidup dalam dosa dan kejahatan dia akan ngeram dia akan menghindar dia akan membuat membatasi membentengi dirinya supaya tidak terjerumus di dalam di dalam kubanan dosa tetapi hidup hidupnya sebagai hamba Allah hidup hidup dalam kendali Allah berjalan dalam kebenaran dan tidak dan tidak dan tidak suka sesuatu hal yang menjurus ke dalam dosa jika hati norani kita hidup jika ada roh kudus dalam kehidupan kita maka hati norani kita itu akan bekerja menekur mengingatkan menginsapkan kita akan dosa sehingga ketika kita mulai meleceng dari rencana Allah ingat dosa itu hamartia hamartia itu artinya meleset dari resasaran yang semula dengan kata lain kita melakukan pelanggaran maka saudaraku yang dikasih Tuhan ketika kita hidup sebagai hapa merdeka sebagai hapa Allah maka hidup kita dikendalikan oleh arah tujuan yang pasti di bawah kendali Tuhan nah saudaraku yang dikasih Tuhan merdeka jika berpatokan pada kamus besar bahasa Indonesia merdeka itu mempunyai tiga arti mempunyai tiga makna yang itu sebagai berikut yang pertama bebas dari perhambaan dari penjajahan dan berdiri sendiri itu yang pertama kata merdeka memiliki makna arti bebas dari perhambaan penjajahan dan independen berdiri sendiri saudara apakah kita ketika menikmati kemerdekaan bangsa ini hidup kita sudah merdeka apakah kita masih dalam di bawah tekanan sebagai masyarakat bangsa ini saudara yang dikasih Tuhan sebagai warga kerajaan Allah apakah kita hidupnya dikendalikan oleh kemauan dan rancangan Allah atau kita sedang keluar jalur saudara yang dikasih Tuhan kita mempunyai tujuan dan misi sendiri tanpa menggiraukan misi Allah dalam kehidupan kita saudara yang dikasih Tuhan merdeka bebas dari perhambaan penjajahan dan independen yang kedua tidak terkena atau lepas dari pada tuntutan saudara yang dikasih Tuhan tidak terikat tidak terkena atau lepas dari tuntutan jadi orang yang merdeka itu dikatakan tidak mengalami tuntutan saudara tidak dituntut pertanggung jawaban tapi kalau kita masih berada di bawah kendali otoritas seseorang kendali otoritas sesuatu yang menaui hidup kita 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 punya kewajiban untuk memberikan laporan report kehidupan kita nah saudara aku tidak seperti dalam kecanggihan teknologi yang memakai remote control saudara aku kalau kita dikendalikan oleh remote control itu artinya kita tidak merdeka dikendalikan oleh seseorang kita tidak merdeka dikendalikan oleh orang yang ada di dekatmu saudara aku itu juga tidak merdeka saudara yang ketiga tidak terikat atau tidak tergantung kepada orang atau pihak tertentu saudara tidak terikat artinya bebas mengadakan kerjasama dengan siapapun bebas mengadakan relasi dengan siapapun bebas berbicara kepada siapapun tanpa ada rasa takut dan cemas kalau kita melanggar matura itu menurut kamu sebesar bahasa Indonesia ya ada tiga makna tapi saudara dalam bahasa saksekerta ya kata merdeka ini berasal dari kata mahardeka apa makna arti mahardeka mahardeka memiliki arti kaya yang pertama yang kedua sejahtera dan yang ketiga itu kuat jadi seseorang yang dikatakan dengan merdeka itu adalah harusnya hidupnya itu memiliki tujuan yang mantap dia tidak akan mengalami kelemahan dalam tekanan justru ketika ada tekanan itu membuat kekuatannya muncul saudara ketika di situasi yang sulit seperti ini saudara yang dikasih Tuhan dia masih menikmati yang namanya kehidupan yang layak dan cukup saudara ingat merdeka itu bahasa saksekertanya mahardeka kaya sejahtera dan kuat jadi apakah kita benar-benar merdeka shalom merdeka ya saudara ku yang dikasih Tuhan merdeka sebagai hampal yang pertama kita belajar satu dua tiga ya merdeka sebagai hampal yang pertama adalah tidak gampang takut dan cemas nah saudara ku yang dikasih Tuhan hal yang pertama yang perlu kita tahu jika kita hidup dalam rencana alam merdeka sebagai hampal yang pertama kali adalah tidak gampang takut dan cemas ya orang bumunan orang kagetan ya orang herana ya terus orang dia ya punya nyali berani menghadapi kenyataan hidup ya saudara ku yang dikasih Tuhan ingat ketakutan dan kecemasan yang saudara takutkan itu belum tentu terjadi ya kita takut mati ternyata gak mati-mati kita takut lapar tapi masih bisa lapar ya kita takut gak kesampaian tapi malah berlimpah-limpah lebih daripada cukup saudara ku nah saudara ku fakta hidup ini adalah saran dengan beban hidup yang berat saya katakan berat kenapa karena antara kekuatan otot kita dengan kekuatan pikiran kita ketika tidak matching dalam kehidupan kita akan menimbulkan sakit-penyakit saudara ku jika otak pikiran kita tidak nyampe maka kita akan stres jika tubuh kita tidak kuat menahan ya beban yang harus kita lakukan kerjakan kita akan mengalami kecapaian kehabisan energi ujung-ujungnya sakit saudara ku nah ada kesusahan ada penderitaan ada sakit-penyakit yang menimpa kehidupan kita tanpa terkecuali orang salah pun orang baik pun mengalami kesusahan yang seringkali membuat kita suka berkeluh kesal suka mengeluh ya cemas bimbang dan takut mengapa hal ini terjadi mengapa hal ini terjadi bukankah Allah itu mahatau kalau Allah itu sayang sama kita kenapa Tuhan tidak selamatkan kita di dunia ini supaya tidak ada kesusahan sakit-penyakit saudara ku itu salah satu yang pertanyaan nomor satu oleh orang-orang saksi-saksi ya Allah kenapa kita masih menderita dan kesusahan karena dunia ini dikuasai oleh si setan 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 jadi kalau dunia ini dikuasai oleh setan berarti termasuk saudara sedang dalam kekuasaan setan bukan di dalam kekuasaan Tuhan padahal Tuhan kita itu Allah yang berkuasa lebih berkuasa mana antara setan dengan Allah pertanyaannya kenapa membandingkan Allah dengan setan saudara nah jika orang-orang percaya jangan percaya terhadap ajaran-ajaran palsu jangan percaya terhadap guru-guru palsu yang memutar balikan fakta saudara ku yang dikasih Tuhan yang membuat hidup ketakutan dan cemas nah saudara ada pengalaman masih dalam konteks seorang yang bernama Ayu dalam kitab percaya lama bahwa di dalam Ayub pasal 3 ayat yang ke 25 karena yang kutatakan itulah yang menimpa aku dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku kenapa Ayub sampai berkata demikian saudara ku Ayub itu orang yang salah Ayub itu orang yang takut akal Ayub itu orang yang judul dihadapan Allah Ayub itu yang bekerja keras Ayub itu orang yang hebat orang yang setia dengan pasangannya orang yang mengesih anak-anaknya sudah tapi mengapa Allah izinkan Ayub mengalami kesusahan dan penderitaan sehingga pada waktu itu dia berkelu kesah sampai dia mengutuki hari kelahirannya mengapa aku lahir kenapa saya harus hidup di dunia kenapa tidak langsung mati kalau aku harus menderita saudara yang dikasih Tuhan saya mau katakan kepada saudara bahwa hidup di dunia ini tidak ada yang pasti kesusahan dan penderitaan itu sudah pasti karena dengan diri lelalu engkau akan menderita kesusahan dengan rasa sakit bersalin engkau akan mengalami kesakitan itu upah daripada pelanggaran yang pertama di Taman Eden oleh Adam dan Hawa karena apa karena tidak mengindahkan warning peringatan dari itu jangan kamu makan atau kamu ambil buahnya dari salah satu buah pohon yang terlarang pohon kehidupan cuma satu pesannya tes ketaatan gak disuruh ngapa-ngapain cuma tidak melakukan apa-apa jangan ambil dan makan buah terlarang buah pohon kehidupan gak usah kamu sentuh-sentuh ya gak usah kamu pegang-pegang tapi yang namanya manusia sukanya itu kan penasaran masa iya sih Tuhan kasih perintah yang gak masuk akal kelihatan sih buahnya enak dan menggiurkan kok gak boleh pertama-tama dilihat dengan matanya menarik hati rasa penasarannya yang muncul dia coba pegang-pegang sudah dipegang rasa gak puas eh mulai nanti makan sedikit sedikit kok enak diteruskan setelah diteruskan dibagikan pula nah itu saudaraku ya tantangan kehidupan ini ya penawaran dari kehidupan duniawi membuat hidup kita jauh dari rencana Allah saudaraku yang dikasih Tuhan ayo berkata aku tidak mendapat ketenangan orang yang sakit itu gak tenang gitu tanya mas lupunya sudah satu bulan melasakan sakit gak tenang takut cemas yang dipikirkan Tuhan kalau saya memang Tuhan panggil hari ini ya saya siap ya itu fakta ya Alkitab sudah ngomong dari dulu sudah dikasih Tuhan ya aku tidak mendapat ketenangan dan ketenrama tidak ada mesi catra yang ada adalah was-was khawatir gimana ya istriku ya apakah dia masih sehat masih kuat bisa makan nanti kalau aku pergi gimana ya dia apakah dia mengkawin kita pergi ya urusan dia yang masih hidup gak usah diurusin dia aku tidak mendapat istirahat orang yang susah sakit dan menderita dalam tekanan itu tidak dapat istirahat dengan tenaga nyaman tidak bisa tidur ada orang ketika mengalami sakit penyakit bahkan ya satu hari dua hari tiga hari akhirnya drop kondisi fisiknya saudara dan itu dialami oleh orang-orang di sekitar kita tetapi kegelisahan lah yang tinggi gelisah sudah aku yang dikasih hal yang pertama merdeka sebagai hamba Allah saya mengingatkan kepada saudara jangan karpang takut dan cemas karena engkau ada bersama Allah kita yang hebat dan luar biasa kalau engkau pun dapat diserang oleh musuh oleh tantangan dan cobaan tapi ingatlah bahwa Tuhan itu yang akan membackup saudara yang kedua mereka sebagai hamba Allah itu sadar dan menemukan Tuhan ya sadar dan menemukan Tuhan masih dalam kehidupan ayum sudah pasal yang ke-42 ayum yang tadinya mengalami kesusahan sampai dia berkeluh susah ingin mati saja ya tapi pada akhir ke-ending hidupnya ya happy endingnya ya pada pasal yang ke-42 ayat yang pertama maka jawab ayum kepada Tuhan ayat yang kedua ini favorit bagi banyak orang aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu saudara aku akhirnya sadar ayo kenapa Tuhan gak sembuhkan aku kenapa Tuhan bikin aku sakit kenapa Tuhan ya semua yang orang dekat aku meninggalkan aku kenapa hartaku habis uangku habis kenapa Tuhan aku harus menderita ya tapi pada endingnya happy saudara aku aku tahu aku tahu bahwa aku sanggup melakukan segala sesuatu seperti Roma 8 ayat 28 baru bisa mengatakan ketika sudah terlepas ya Allah turut bekerja Allah turut bekerja dalam segala sesuatu itu itu kalau sudah di endingnya kalau di awal itu meyakinkan diri pasti Tuhan tolong tapi kalau endingnya itu mantap itu testimoni aku tahu bahwa aku sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal rencana Tuhan itu dalam Iremia 29 ya bahwa rencana damai sejahtera itu tidak akan pernah gagal yet orang ngeyelan kembali ke lain teman firman siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan Tuhan itu mengambil keputusan kebijakan itu sudah diperhitungkan yang terbaik itu sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak terketahui ada yang terbaik firman dengar maka akulah yang akan perfirman aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku kata hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau kata akhir kemarin kemarin mendengar kesaksian orang kalau Tuhan Yesus itu hidup kalau musjizat itu masih ada tapi ketika berdoa kok enggak kunjung tiba musjizat itu kok doa aku enggak pernah dijawab Tuhan padahal udah capek Tuhan berdoa kalau berdoa itu diulang kalau bisa di copy paste setiap hari seperti doa Bapak kami Bapak kami yang di surga dikudus setelah namamu datanglah kerajaan jadilah gendam di bumi seperti di surga hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau tetapi sekarang matamu sendiri memandang engkau akhirnya ayo menemukan Tuhan di balai musibah malapetaka yang ada dalam kehidupan yang dia alami dia menemukan Tuhan apa artinya dibalik semua masalah masih ada berkat sekali lagi dibalik masalahmu yang besar ada berkat yang besar sedang menantimu jika engkau lulus dan lolos dalam ujian itu tinggal engkau mengikuti prosesnya saja hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau temukan Tuhan dalam masalahmu temukan Tuhan dalam kehidupanmu temukan Tuhan sebagai Tuhan temukan Allah sebagai Allah yang sanggup mengendalikan dan memprotek kehidupan saudara ayo kenal oleh sebab itu aku mencabut perkataanku saudara aku dalam hukum okultisme ya bahwa belenggu setan kuasa iblis kutub itu harus dipatahkan saudara jadi jika hari ini engkau pernah berhubungan dengan masalah okultisme dengan bersekutu dengan berhala bersekutu dengan selain Tuhan engkau harus mencabut perkataanku memutuskan hubungan ya memutuskan hubungan dengan masalah suratku yang dikasih Tuhan oleh sebab itu aku mencabut perkataanku ayo pada waktu itu sampai membunuh diri ayo pada waktu mengutuki hal kelahirannya mengapa dia harus lahan kenapa aku harus menderita kenapa Tuhan tidak tolong aku ketika dia menemukan Tuhan dia mencabut semua kata-kata negatifnya dan dengan menyesal menyesal ya menyesal aku duduk dalam debu dan apa artinya menyesal duduk dalam debu dan aku itu bertobat menyesal itu bukan hanya sekedar menangis kalau menangis itu saudara aku makan cabai makan sambal itu bisa menangis ya kegigit itu bisa menangis tapi menyesal dalam hal ini adalah bertobat menghindari menjauhkan membenci dosa menyampuni saudara memberkati saudara itu penyesalan yang ada sehingga kita tiba di tempat yang benar saudara aku merdeka sebagai amba awam sadar dan terbuka Tuhan dalam setiap berkumpulan berkumpulan ada yang namanya kendala sudah jadi kalau ada kendala biasanya kita tertuduh siapa yang salah salah kahaku atau salah kahpenya atau salah jaringannya sudah biar dikasih Tuhan hidup tanpa tuduhan sebagai hamba Allah yang merdeka dalam satu Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-19 sudah aku yang dikasih Tuhan demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran demikian demikian pula kita boleh menenangkan hati kita dihadapan Allah jika kita berasal dari Allah kita hidup dalam kebenaran dan kita boleh menenangkan hati kita dihadapan Allah sebab jika kita dituduh olehnya Allah adalah lebih besar dari pada hati kita serta mengetahui segala sesuatu percayalah Allah mengetahui segala sesuatu yang maha tahu Allah itu lebih besar ayat 61 saudara saudaraku yang dikasih jikalau hati kita tidak menuduh kita saudaraku kenapa hati kita menuduh kita saudaraku yang dikasih Tuhan pasti ada yang tidak beres saya mau katakan dengan pasti jika kita merasa tertuduh hati kita merasa tertuduh dan ditutuh itu namanya ada yang tidak beres dalam kehidupan kita ada sesuatu yang kita sembunyikan saudaraku ada sesuatu yang membuat orang lain tidak boleh tahu itu yang namanya dosa ya kalau orang berdosa menyembunyikan dosanya dia itu mengalami kecemasan kebimbangan ketakutan grogi redeg ya deg deg jantungan ya ingat banyak kasus dalam psikologi bahwa orang-orang yang sedang melakukan menyembunyikan dosa ya itu terserah penyakit jantung ya karena dia menyembunyikan jati dirinya di hadapan Allah sehingga dia hidupnya selalu dengan kepura-pura Allah hidup yang tidak semestinya tidak jadi sendiri di hadapan Tuhan dia menutup-nutupi supaya dianggap baik sudah aku yang dikasih Tuhan dalam hal ini saudara-saudaraku yang kekasih jika hati kita tidak menuduh kita maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah jika kita sedang melakukan dosa yang tidak benar tidak jujur apakah engkau berani mendekati Allah apakah engkau berani berkata bahwa Tuhan itu dasar Tuhan itu ajar sudah aku yang dikasih Tuhan ya apakah gunanya ibadahmu jika engkau tetap berkubang dalam dosa engkau masih tidak mau mengampuni saudaraku engkau masih menyimpan dendam ya sementara engkau tetap berdoa sementara engkau tetap ibadah apakah gunanya ibadahmu itu sudah aku yang dikasih apakah engkau dengan berani berkata Tuhan jawab doaku nah sudah aku ada satu hal ketika seorang pria sebagai seorang sumber dalam sebuah rumah tangga yang menjadi penghalang antara engkau dan alamu adalah karena dosamu sehingga doa doamu tidak sampai kepada Tuhan faktor yang berjadi dalam rumah tangga kenapa rumah tangga mengalami jalan buntu yang berkepanjangan dan berdampak kepada istri dan anak-anak karena ada yang tersimpan yang tidak beres dalam diri seorang pria di dalam sebuah rumah tangga beranikan kau hari ini aku akan membereskan hidupku di hadapan Tuhan dan aku mau mendekati Tuhan aku mau datang kepada Tuhan dan mau ngobrol sama Tuhan Tuhan aku yang tidak layak sudah kau layakkan terima kasih Tuhan jika boleh aku meminta jika boleh aku meminta awalnya sopan ya berikutnya aku mau Tuhan bahwa hal ini terjadi yang ada yang diserukan dalam nama Yesus mulai nada memerintah saudara ada hartikan dalam nama Yesus jadilah engkau sebuah karena otoritas itu sudah nyampe dalam kehidupan saudara sisat itu masih ada ayo dan apa saja yang kita minta kita memperolehnya daripadanya apa yang kita minta kepada Tuhan kita memperoleh apa yang kita minta kalau itu sesuai dengan rencana Tuhan karena kita menuruti segala perintahnya ingat apa yang kita minta itu diberikan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang menjadi misinya Tuhan dan berbuat apa yang berkenan kepadanya bagaimana kita hidup berkenan kepada Allah sudah aku check and reject apakah kita sungguh-sungguh hidup dalam perkenanan Tuhan ya ke favorit ya artinya kita hidup dalam segala kemurahan Allah kita menjadi orang yang istimewa hidup tanpa tuduhan merdeka sebagai hamba Allah yang keempat merdeka sebagai hamba itu mengobarkan karunia Allah ada kesaksian hidup ya ini loh dalam musim corona ini aku tak habis-habisnya mengecap kebaikan Tuhan itu testimoni bahwa Tuhan itu dijadikan Allah sebagai Allah Tuhan sebagai Tuhan yang kalau orang lain menemukan jalan kutu kalau orang lain mengalami kehidupan yang begitu membuat hidupnya merasa bahwa sampai disitu saja tapi engkau masih menikmati berkat pemeliharaan Tuhan itu kasih karunia kau bargan karunia Allah dalam kehidupan 2 Timotir 1 ayat yang 6 karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu masa sih gak ada kesaksian masa sih gak ada testimoni dalam kehidupan kita masa sih gak ada musisa masa sih Allah itu jauh yang dikasih Tuhan kobarkan karunia Allah yang ada padamu masa sih gak ada sesuatu pun yang istimewa bahwa yang diperbuat Tuhan dalam hidup tidak bisa kau menceritakannya atau kau anggap biasa saja saudara aku dulu kita menghirup udara itu biasa saja tapi saat ini saudara oksigen itu mahal harganya dan susah dicari walaupun faktanya Tuhan memberikan oksigen itu gratis tapi ketika kita sedang sakit dan butuh bantuan oksigen saudara aku oksigen harganya berkali kali lima dari harga semula yang dipatok pemerintah saudara aku jangan cemas jangan takut sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan melainkan roh yang membangkitkan kekuatan bangkitkan keberanianmu supaya ada kekuatan kasih dan ketertipan jangan lupa ketika kau mendapat kasih karunia Allah kau memiliki kekuatan untuk berani menantap masa depan menantap hari esu kau hidup di dalam kasih bersama dengan orang-orang yang ada di sekitarmu dan hidupmu tertip orang-orang yang ada satu yang ada sempat yang keempat roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia artinya engkau punya power engkau punya kuasa saudara ku yang dikasih Tuhan nah saudara ku yang dikasih Tuhan yang kelima dan terakhir merdeka sebagai hamba Allah beranikan dirimu Tuhan menanggung hidup sekali lagi merdeka sebagai hamba Allah Tuhan menanggung hidup karena kita ini buddhanya Allah karena kita ini hambanya Allah jika kita memberikan diri kita kepada Allah maka yang memberikan garansi dan yang menanggung kehidupan kita adalah sama jika ya jika kita mau makan jika kita tidak ada makanan jika kita kesulitan untuk mendapatkan Tuhan yang akan mengirimkan makanan tu sudah jika kau butuh sesuatu dan kau tidak bisa melakukan dan mendapatkan maka Tuhan yang akan mengirim makanan tu sudah yang orang ngelang berkat satu M Tuhan menanggung hidup sampai kapan pertanyaan sampai kapan ya grace kasih karunia kemurahan Allah itu berlaku sepanjang hidupku hanya untuk mengenalku di setiap waktu di setiap waktu di sepanjang hidupku saya 46 hayat yang keempat sampai masa tuamu jadi pertanggungan jawab kalau asuransi apa namanya pertanggungan cover jaminan 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 daripada kehidupan kita sebagai amba Allah yang merdeka di dalam Tuhan itu masa berlakunya sampai masa tuamu bukan satu tahun kalau kita satu tahun masih bayar premi ya kan preminya itu tergantung kekuatan ekonomi kita tapi garansi Tuhan disini bukan berdasarkan premi yang kita bayarkan kepada Allah tapi berdasarkan penyerahan total kehidupan kita kita mau menyerahkan area kehidupan kita semuanya kepada Tuhan atau hanya area-area tertentu saja ya jika kau mau pulih terbuka semuanya terbuka satu hanya dibulihkan satu terbuka dua hanya dibulihkan dua tapi ketika terbuka semuanya kepada Tuhan dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan maka pertanggungan itu akan diambil alih oleh Allah hiduplah sebagai ambalah yang berdekat Tuhan menanggung hidupmu yang orang iya sampai masa tuamu aku tetap dia dan sampai masa putih rambutmu saudara aku yang dikasih Tuhan rambut sudah mulai banyak yang putih-putih hampir 60% saudara aku ya puji Tuhan kalau sampai 99% berarti sudah dekat masa waktunya masa waktu apa aku menggendong kamu kata Tuhan kalau sudah digendong Tuhan itu saya kira orang yang ada dalam belukan orang yang ada dalam gendongan itu akan menikmati kenyamanan jika Allah yang menggendong sampai masa tuamu sampai memutih rambutmu itu artinya aku akan aman sampai detik terakhir di dunia ini aku telah melakukannya Tuhan sudah melakukannya 2021 tahun yang lalu di atas keusali dan mau menanggung kamu terus mau menanggung kamu terus unlimited tanpa batas waktu tinggal kau percaya saja karena Tuhan mau menanggung terus berarti kan sebegian apa Allah beranikan dirimu untuk menyerahkan hidupmu keluargamu pekerjaanmu kepada Allah semuanya Tuhan yang kendalikan kau hanya bekerja melakukan bagianmu saja maka Tuhan yang akan menanggung hidupmu apapun situasi yang terjadi dengan hidupmu kau akan menikmati berkat yang istimewa di dalam Tuhan yang orang yang aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu ada berkat istimewa bagi yang manusia ada berkat yang istimewa berbahagialah dia itu wahyu 1 ayat 3 berbahagialah dia itu terjemahan dari blessed is hidden berbahagialah dia itu dia itu siapa pastikan saudara yang ada disini pastikan saudara yang mendengar pastikan saudara yang beribadah hari ini berbahagialah dia itu dia itu siapa dia itu adalah saya kita akan amin berbahagialah orang yang membacakan dan orang yang mendengarkan berita nukuan ini dari buku ini dari firman Tuhan ini serta taat kepada apa yang tertulis di dalamnya sebab tidak lama lagi semuanya ini akan terjadi jika sudah kena waktunya kita akan bertemu muka dengan muka dengan Tuhan Yesus ketika Tuhan datang turun ke bumi dengan langit baru dan bumi yang baru kita menyongsong Tuhan di awan-awan berbahagialah dia itu orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan maka Tuhan akan menanggung hidupnya merdeka sebagai hamba sampai kapan sekali sampai masa Tuhan yang berjaya katakan Tuhan sudah yang dikasih Tuhan pada hari ini saya berdoa ke saudara jika kau hari ini sudah menikmati dan mengecap kebaikan Tuhan belajarlah mengucap syukur kepada Tuhan karena di dalam mengucap syukur ada kuasa dan musisa dan musisa ketika Yesus memecah-mecahkan roti dan mengangkat ke atas menandakan tanah ke atas dia memecah-mecahkan roti dan mulai membagikan roti itu kepada murid-muridnya sampai semuanya kenyang dan sisa makanan dalam mengucap syukur pada musisa Tuhan kita sama-sama berdoa kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan ketika kau menikmati berkat pemeliharaan Tuhan dalam berkat nama Yesus ketika kau berani belajar mempercayakan diri kepada Tuhan maka ada sukacita damai sejahtera kesehatan itu menjadi bagian dalam nama Yesus saudara yang sedang berkumul dengan sakit penyakit pada hari ini saya mau ajak saudara berdoa dengan mempercayakan diri kepada Allah kita yang kita kenal di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus dia yang sudah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib sehingga dia mengatakan dalam kebenaran firman Tuhan hari ini bahwa dia sudah menanggungnya semuanya oleh bilun-bilunnya kamu telah sembuh dalam nama Yesus jika kamu percaya musisat itu pasti terjadi dalam kehidupan saudara dalam berkat nama Yesus jadilah sehat jadilah sembuh jadilah tahil berdoa untuk orang-orang yang kami ingat kami mau berdoa untuk pemulihan kesehatannya kami berdoa untuk budar sono yayune kiranya Tuhan jamah kuatkan hiburkan berikan damai sejahtera sehingga di masa tuanya tetap memuliakan nama Tuhan berdoa untuk seriati berdoa untuk dunia berdoa untuk Pak Giyanto Tuhan dalam nama Yesus kami meminta hari ini sekali lagi jika Tuhan izinkan seperti halnya hiskia orang-orang yang kami panggil kami sebut namanya kami bawa di hadapan Tuhan jika Tuhan masih memakai kehidupan orang-orang yang kami kasihi ini tambahkan umur dalam kehidupan seperti hiskia sehingga hidupnya dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan dalam nama Yesus jadilah sembuh jadilah tahir jadilah sehat jadilah kuat dalam berkat nama Yesus saudara aku yang bergumul kau dengan pekerjaan dan ekonomimu finansial keluarga saya mengatakan hari ini masih ada pesisat bagi dalam berkat nama Yesus kau yang percaya bahwa Tuhan sanggup mengurai benang usut dan memberikan jalan keluar karena berdasarkan firman Tuhan hari ini dia layakkan menanggung hidupmu sampai masa tuamu bahkan sampai memutih rambutmu pun Tuhan akan menggendongmu kalaupun masa sukar sulit itu akan memberikan engkau tantangan yang berat dalam pekerjaan ekonominu percayalah bahwa Tuhan sanggup memberikan keuntungan dan memeliharamu bukan hanya satu hari dua hari tiga hari satu minggu satu bulan satu tahun sampai masa tuamu dan sampai memutih rambutmu Tuhan yang akan menanggung hidup dalam berkat nama Tuhan terima kasih untuk orang-orang yang kami kasih pada pagi hari ini kami mau memberkati jemaah Tuhan dimanapun berada yang ada di rumah masing-masing dalam berkat nama Yesus kita hari ini mengucap syukur jika saudara tergerak untuk terbeban menjadi berkat bagian dalam pelayanan kami silahkan saudara melihat di lini masa kronologis di link facebook dan youtube kami Tuhan Yesus memberkati saudara dalam berkat nama Yesus kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini terimalah berkat bagi saudara jika kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah dan melakukannya dengan setia segala beritanya yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini maka Tuhan Allah akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika kau mendengarkan suara Tuhan Allah dalam berkat nama Yesus berkat yang tidak lasing itu mendatangi hidupmu berkat yang baru itu selalu mendatangi hidupmu setiap pagi dalam berkat nama Yesus Tuhan memberkati engkau Tuhan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam berkat nama Yesus diberkati hidupmu diberkati rumah tanggamu diberkati pasanganmu diberkati suamimu diberkati istrimu diberkati anak diberkati seisi rumahmu dalam berkat nama Yesus teringgalah berkat Tuhan dan segala apa yang menjadi rencana Tuhan yang terbaik untukmu terkenapi dalam kehidupanmu diberkati pekerjaanmu diberkati warungmu diberkati tokomu diberkati jerilalamu hari kemarin hari ini dan hari esok dalam berkat nama Yesus yang berjaya kapakan amin amin dalam nama Yesus selamat hari minggu Shalom diberkati